Intro Halo Pemirsa Berbagai peristiwa dan dinamika terkini terjadi di tengah masyarakat Namun masih banyak sisi lain yang layak digali Sebagai bahan refleksi sekaligus edukasi Bersama saya, Grip2 Enoprilia, inilah Jogo Jember Program news dokumenter yang akan mengulas lebih mendalam sebuah peristiwa Sehingga tidak sekedar berakhir menjadi cerita Intro Dalam episode kali ini Tim Jogo Jember akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat Aksi Satuan Reserse Narkoba Polres Jember Dalam kiprahnya membasang peredaran narkotika dan obat keras berbahaya Tentu tidak mudah Sebab peredaran barang haram tersebut Kian hari kian memprihatinkan Dan terus menyentuh berbagai lapisan masyarakat Belum lagi ancaman COVID-19 yang membatasi ruang gerak petugas di lapangan Sementara di sisi lain, kondisi ini justru dimanfaatkan para pelaku Sebagai celah mengedarkan narkoba Lalu, seperti apa langkah-langkah yang dilakukan petugas Dalam memberantas salah satu musuh paling berbahaya tersebut? Pemirsa, inilah episode War on Drugs Satuan Reserse Narkoba dan juga jajaran Polsek di wilayah Hukum Polres Jember Berhasil mengungkap 52 kasus dengan 58 tetangka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya AKP Dika Hadian, Bedia Wiratama, SIKMH Jabatan Kasat Res Narkoba, Polres Jember Satuan Reserse Narkoba Merupakan salah satu satuan fungsi Yang dimiliki oleh Polres Jember Secara khusus, tugas pokok dari Sat Reserse Narkoba Salah satunya, yaitu dalam bidang preventif Kita bertugas melakukan penyuluan, pembinaan, dan pencegahan Dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba Berikut dengan persekusornya Selain itu, kita juga bertugas dalam hal represif Kita melakukan penyelidikan dan juga penyidikan Itu sebagai tugas represif Untuk satuan Sat Reserse Narkoba, Polres Jember Kami terdiri dari 21 personil Dari 21 personil Di sana ada KASAT, ada KBO Kami memiliki 2 orang staff Dari personil Polri 2 orang staff dari PNS Polri 4 penyidik Serta ada 11 opsional Dimana dalam 11 opsional tersebut Kita membagi menjadi 3 tim Di sana kita memiliki Ada tim Beruang Ada tim Serigala Dan ada tim Panglima Untuk di Jember saat ini Untuk yang kita tangani Kasus seperti narkotika jenis abu Ganja Dan baru-baru ini Mulai muncul Inek atau ekstasi Dan juga yang sangat meresakan Di kalangan menengah ke bawah Yakni ada peredaran obat keras berbahaya Yang banyak peredar Di sini ada jenis Trex maupun Dextro Untuk berbicara okerbaya Jadi sebelumnya Kita sudah melakukan Penangkapan terhadap Salah satu bandar okerbaya terbesar BB juga saat kita melakukan penangkapan juga Terhitung luar biasa Terbanyak 9 juta butir Jadi kalau saat sekarang Kita belum bisa memutus rantainya Dikarenakan Kenapa tadi saya bilang Okerbaya ini menyerang Golongan menengah ke bawah Karena kan harganya Mungkin berbeda dengan Narkoba yang lainnya Yang relatif mahal Apalagi sekarang Sangat mudah Bisa dipesan melalui Aplikasi seperti Serta aplikasi online yang lainnya Sudah bisa dipesan Dan harganya pun juga Jenderung lebih murah Jadi Tetap kita Berusaha Untuk Menghilangkan Atau memberantas Peredaran okerbaya tersebut Di wilayah Jember Untuk rentan usia tersangka Itu mereka tergolong Dalam usia produktif 17 tahun Sampai 35 tahun Kalau jenis sabu di Jember Kita di Jember ini Silahnya titik tengah-tengah lah Terasid Dimana kita diapit Oleh barang yang datang Dari Pulau Bali Dan juga dari Madura Jadi untuk di Jember Selama kita pelajari Barang yang nyampe disini Rata-rata sudah terpecah dalam Paket sedang maupun paket kecil Kalau konsumennya hampir merata Kita pernah Menangkap Tenaga pendidik Kita pernah Mahasiswa Menangkap mahasiswa Pelajar Bahkan anak di bawah umur pun Pernah kita tangani Di masa Pandemi COVID-19 ini Untuk peredaran narkoba Tetap Bahkan dibilang Meningkat Dimana Bisa kita lihat dari segi Ekonomi maupun sosial Banyak Orang yang di PHK Minimnya lapangan pekerjaan Jadi Gimana caranya Beberapa masyarakat Tersebut Mencari jalan Untuk Menghidupi keluarganya dengan Mengedarkan narkoba Seperti itu Mengingat Secara umum Di Indonesia Peredaran narkoba Sudah Masuk dalam Status darurat Terkhusus juga Di Jember Jadi Saya membagi Tiga tim Dengan maksud Dan tujuan Agar lebih maksimal Dalam upaya pengungkapan Agar Lebih maksimal Dalam Pengungkapan Baik dalam segi Kualitas Maupun Kuantitas Untuk Tiga tim Yang kita miliki Meskipun Terdiri dari Tiga tim Yang jelas Intinya Satu Yakni Satres narkoba Jadi Untuk tiga tim ini Selalu Berkolaborasi Dan berkoordinasi Misalnya Saat tim beruang Ada kegiatan Di wilayah selatan Jadi Pasti Untuk tim yang lainnya Pun juga Monitor Dengan Selalu stand back Apabila Nanti Membutuhkan Kekuatan personil Selalu stand back Di samping itu juga Agar Setiap hari itu Saya pengen Saya pengen Setiap hari itu Kita selalu melakukan Pengungkapan Jadi Tiga bulan Terakhir ini Dibandingkan Tiga bulan Sebelumnya Terjadi Peningkatan Kita Peningkatan Kasus Pengungkapan Baik dalam Jumlah laporan polisi Jumlah barang bukti Jumlah tersangka Mengalami peningkatan Sementara yang terbesar Kita berhasil Mengungkap Narkotika Jenis sabu Sebanyak 130 gram Sementara yang terbesar